Merilis kembali adanya masyarakat yang meninggal karena kejadian dari Tanjuruan Satu orang lagi Tambahan Atas nama Farsabri Kurniawan Jopandu Masih berusia 20 tahun Dengan alamat Jalan Sugimoro Utara 43 RT 3 17 Mojolangung Kota Marang Kronologisnya tanggal 2 Oktober Pasien rujukan dan masuk ke dalam HCU RSSA HCU itu terbantu terkategorikan sebagai luka berat Kemudian tanggal 4 Di CT Scan Terjadi pemengkakan otak Terjadi pemengkakan otak Pata tulang Pada dini interior sinus Dan adanya infeksi paru-paru di kutu toraknya Kutu datanya Kemudian pasien dipindahkan ke ruang ICU Karena kondisinya menurun dan terpasang ventilator Mulai 4 Oktober Tanggal 6 Oktober Pasien dipindahkan ke ruang ICU infeksi Karena hasil pemeriksaan PCR-nya positif Ada Ada Apa namanya Ke Covid ya Ada Covid ya Dan di kultur tanggal 10-nya Kemudian pindah ke HCU Karena Sudah lepas ventilator tanggal 21 bulan 10 ya Tanggal 23 10 malam hari Dipindahkan kembali ke ruang ICU Karena kondisi terjadi penurunan Dan dipasang ulang ventilator Tanggal 23 bulan 10 kemarin Nah jam 22.50 WIB pasien dinyatakan meninggal di ICU RSSA Jadi dia Diakmosa akhirnya adalah gagal nafas PCR-nya positif Yang kedua adalah Aiden Cerebri Pembekakan otak ya Pembekakan otak ya